Musim tanam bawang di Desa Tonjong, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, terkendala kemarau panjang. Saat ini petani di daerah tersebut belum bisa mulai menanam karena belum ada sumber air. Ketua Kelompok Tani Tomat di Kampung Sindang Jaya, Desa Tonjong, Kecamatan Kramatwatu, Anai Hasan, mengatakan, untuk musim kemarau ini para petani bawang baru mulai mengolah tanah. Tanah lahan tersebut diuruk sembari menunggu musim hujan datang. Dapat berapa lagi Pak? Mau ada 15 juta itu? Tidak tahu, menurut. Lebih gede kemarin. Berapa perginya Pak? Ruginya 15 juta dapat hasil 1 juta, 14.000 dari bibit 350 kilo. Kenapa itu Pak? Karena air. Gak ada air? Faktor utamanya air lah. Kalau masalah obat kan bisa diatasi, bisa beli. Kalau air, susah. Layu apa gimana Pak? Layu apa gimana? Layu. Layu tersinggah besar seperti ini. Ini kan kurang minum. Kecil-kecil kurang minum. Nutrisi asutan air. Kondisi ini terjadi setiap tahun atau berubah ini? Ya, gara-gara, ya mungkin dibilang gara-gara ya. Begitu kemarau panjang. Kemarau panjang, bisa nanam bawang. Begitu udah mau kemarau panjang, di proyek pemaraian dibangun. Akhirnya kebagiannya jatuh gulir-giru. Inilah aplikannya untuk ramah. Dindin Kabar TV melaporkan. 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 Terima kasih.